Halo semuanya, selamat datang kembali di Max Watch YouTube channel masih bersama saya, Tio kali ini yang gue bahas bukan review ya tapi gue akan membahas pertempuran antara yang asli versus abal-abal atau KW ya kalian pasti seneng kan kalau yang pertempuran-pertempuran kayak gitu oh iya, gak cuman itu gue masih mau kasih spoiler dikit buat kalian nih untuk di video kali ini, gue juga bakal ada giveaway lagi buat kalian nah yang baru lalu udah ngikutin channel ini pasti kalian udah dapet pengumuman kan yang menang siapa well kali ini kita akan adain giveaway yang serupa tapi persyaratannya seperti apa, tonton video ini sampai habis ya stay tune oke, siapa sih yang tadi gue bilang yang bakal bertempur asli versus KW well, ini mereka yang bakal tempur ya seperti yang kalian lihat disini, box ini pasti kalian udah kenal ya box apa, jadi ini yang menurut netizen biasanya KWnya yang paling mirip ya gue akuin sih, emang iya tapi sebetulnya gak semirip itu sih tetap ada bedanya ya, namanya juga KW apa itu tipenya? langsung ya gue buka aja nih yang KWnya dulu tau gak, G-Shocknya udah niat banget ada manualnya cuy kalau kartu ini kayaknya kalian udah tau ya udah mirip boxnya kaleng tapi lihat dong buat malesuin kalengnya aja gak perfect ya sudahlah, namanya juga KW nah, ini dia kalian pasti tau model ini kan ini adalah model yang sampai saat ini masih diburu karena ini memiliki nickname Oakwood nah, Oakwood kalian pasti beberapa dari kalian ya yang hobi jam atau yang suka ngikutin perkembangan jam pasti tau Oakwood tuh adalah salah satu model dari Luxury Watch yang namanya AP atau All The Mouse Piguet nah, shape-nya ini mirip banget dan gak cuman itu G-Shock ini juga bisa di custom ya tau aku jadi bisa lebih mirip banget sama AP-nya tapi yang gue pegang disini ini bukan yang original ya ini adalah yang KW sekilas emang mirip sih langsung gue head-on aja ya ini dia yang asli nah, kodenya ini adalah GA21001A1DR oh iya, untuk diameter case-nya ini 45mm ya kurang lebih kalau sama yang palsu mungkin hampir sama secara diameter tapi tetep ini lebih besar sedikit ya, thickness-nya 11,8 untuk ukuran G-Shock analog digital ini adalah yang tertipis mungkin itu salah satu alasan banyak orang suka ini karena modelnya tactical bisa dipakai casual semi-formal juga bisa apalagi warnanya yang full black kalau movement-nya tetep lah quartz analog digital khas G-Shock untuk tanggalnya sendiri juga udah perpetual selama kalian setting tahun sama bulannya oke sih sebetulnya dia akan udah menyesuaikannya tiap harinya nah, untuk kristalnya sendiri ini mineral kristal selain ciri khasnya G-Shock kalau yang ini ini plastik kelihatan banget ini mineral kristal dan this is I think this is plastic oke dan untuk water resistance-nya sama-sama 200m tertulisnya tapi entah ini beneran 200m atau enggak aku rasa sih enggak ya which is warnanya sebetulnya lebih mendekati ke full black jadi kalau kalian lihat disini ini kan lebih tactical ya warnanya lebih full black dan untuk hands-nya warna hands-nya sendiri bukan ke white tapi lebih ke grey ya beda sama yang palsu ini ini lebih ke white ya untuk warna hands-nya apalagi sih yang jadi beda banyak mungkin di sekilas kayak gini diameternya kelihatan sama tapi dari warna kalian pasti udah tahu yang warna disini ini lebih terlihat hitam sedangkan disini lebih kelihatan matte dan agak ke grey sedikit ya nah untuk markernya disini marker g-shock marker light search atau mode sama adjust disini grafir tapi enggak rata jadi ada yang dalam ada yang pokoknya enggak rata banget deh markernya mungkin enggak terlalu dalam tapi sebetulnya lebih rapih dan lebih presisi itu pastinya ciri lain adalah jarak dial ke kaca kalau yang palsu ini jauh kelihatan lebih dalam jarak antara kaca ke dial atau ke faceplate-nya ini lebih dalam dibanding sama yang ini dia lebih flat atau lebih dekat ya dan lebih rapih pastinya untuk diameter beda enggak secara sekilas kelihatan enggak tapi sebetulnya iya beda karena yang palsu ini kelihatan lebih bulky dan lebih gede dibanding yang ini ini kelihatan lebih compact tipis ya sedangkan yang ini wow tebal banget cuy nah kalau dari movement sendiri gimana kan ini langsung gue tekan tombol adjust buat yang palsu oke jarumnya bergerak ke situ yang asli kalau kalian denger dan perhatiin suara beep-nya tadi beda ya antara yang asli sama yang palsu sekilas kelihatan sama kalau yang palsu setelah gue tekan tombol adjust lagi dia balik ke set waktu yang udah tersetting seperti apa lihat dia oke muternya panjang banget dan jarumnya berisik rotasinya lama ya nyampe satu putaran dulu coba bandingnya langsung sama yang asli set oke dia langsung berputar ke arah yang lebih dekat ke waktu utama nah ini dia bedanya walaupun serupa tetap gak sama dan untuk suara beep-nya juga kalau yang palsu seperti ini ya nah kalau yang asli tetap ciri khas G-Shock yang gak bisa ditiru walaupun sama-sama beep dan untuk bagian digitalnya sendiri kalau yang palsu ini lebih gelap dan angka digitalnya juga kurang kontras dari sini aja sebetulnya aku gak ngeliat gak bisa keliatan susah banget dibacanya itu mode-nya ke apa atau mungkin angkanya berapa itu akan susah banget dibaca beda sama yang ini angkanya lebih kontras walaupun dia negative display tapi tetap mudah terbaca ya dan yang beda lagi adalah di lampunya kalau ini lampunya masih menggunakan lampu kunonya elektroluminescence ya aku gak tau dia elektroluminescence atau bukan yang pasti warnanya sih agak kehijauan yang original LED nah untuk case-nya sendiri seperti apa untuk di back case-nya disini ada tertulis carbon core guard tapi sebetulnya bukan carbon core sih dan untuk stainless steel back case-nya juga ini liat kalian liat sendiri kan cembung besar mungkin ini mesinnya segede itu ya jadi dia buat yang segini dan pada lugnya sendiri ini juga masih menggunakan tipe yang lama atau tipe yang kuno ya beda sama yang asli tulisan carbon core guard nya lebih rapih dan dia case-nya lebih flat karena disesuaikan sama modul mesinnya mungkin lebih tipis ya dan untuk di strap-nya disini juga udah terdapat quick release yang built-in di strap-nya jadi quick release ini kalian pasti udah tau tinggal congkel pake jari aja udah bisa melepas strap-nya dan lebih gampang untuk plug and play dan di lapisan dalamnya ini terdapat carbon core guard nya dia sekilas sih keliatannya sama ya tapi sebetulnya enggak kalau disini resin atau mungkin bahan strap-nya jauh lebih tipis dan sedikit lebih kasar beda sama yang disini ini lebih halus teksturnya juga matte-nya juga matte finishing-nya juga lebih rapih dan lebih rata kalau disini mungkin di beberapa bagian ada yang polish ada yang agak matte well namanya juga KW semirip-miripnya juga tetep aja KW ya dan pada bakalnya walaupun modelnya sama kalau yang original disini finishing-nya matte atau mungkin agak sedikit sunblast kalau yang disini polish jadi kalian jangan sampai tertipu ya karena walaupun mirip ini sebetulnya beda banget dari ketebalannya pun juga beda sekali lihat pun pasti juga udah tau ini bedanya apa jadi kalian mau beli yang mana itu memang terserah kalian tapi disini aku pengen kasih kalian sesuatu supaya kalian yang masih pengen mendapatkan original gak salah beli jadi ini salah satu ciri khasnya sebelum kalian nanya yang disini ini properti ya GA2110 ini punya gua oke ini juga punya gua sih tapi yang gue bahas ini dulu ini properti cuman gue kasih pamer aja sama kalian dan untuk harganya sendiri lumayan ya bisa setengahnya kalau yang original kurang lebih masih bisa sejuta dua jutaan ke atas tergantung regionnya tapi kalau yang KW cuman 400an 450an mungkin udah sampai rumah sampai alamat so kalian yang masih suka atau berburu tipe GA2100 ini kalian harus hati-hati memilih jangan hanya tergiur barang murah kalian harus cek semuanya detail case nya seperti apa bentuknya shape nya seperti apa itu pengaruh banget karena biasanya sekilas kalau terlihat di foto di angle tertentu mungkin kalian gak tau jadi ini aku kasih tau buat kalian semoga kalian bisa terbantu untuk yang baru mau memulai atau mau mengoleksi G-Shock oke udah selesai ya tadi duelnya semoga kalian terbantu dengan yang tadi sekarang gue pengen sampein giveaway yang tadi sempat gue spoiler di depan nah kalian yang udah ngikutin sampe abis pasti udah tau dong caranya gimana sebagian masih seperti yang kemarin semakin lo muji semakin kemungkinan besarnya lo dapet terus jangan lupa subscribe like and comment kita bakal tau mana yang udah subscribe sama yang enggak so yang udah subscribe sih sebetulnya kemungkinan yang paling besar dapet oh iya tapi kali ini gue akan bikin sesuatu yang beda ya untuk caranya mungkin kalian tulis di komen kira-kira jam apa yang menjadi impian kalian gak harus yang mahal sih apa aja mungkin mungkin movementnya kah atau mungkin modelnya atau mungkin itu adalah jam yang mungkin pernah kalian punya history tertentu sentimental reason maybe gue pengen tau cerita kalian yang pengen gue kasih ke kalian kali ini adalah G-Shock GA-2001A2DR menarik kan kemarin gue udah kasih spinnaker kali ini gue akan kasih kalian G-Shock so jangan lupa juga waktu kalian nulisin di story di komen tentang story kalian jangan lupa cantumin account instagram atau IG kalian ya kalau yang belum punya kalian bisa buat bikin account nanti pemenangnya akan kita kontak lewat IG jadi kita tunggu ya kurang lebih sampai tanggal 8 Februari so jangan lupa ya ini giveaway-nya yang kemarin udah dapet congratulations dan untuk kayak gini kita akan adain berkala secara rutin so aku tunggu ya story kalian jangan lupa subscribe jangan lupa like dan lupain tombol dislike oke semoga kalian beruntung oke see you on the next video bye 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 Terima kasih telah menonton